Halo semuanya, balik lagi sama gue Milky Play. Hari ini kita bakalan menyelam dalam sebuah pembahasan mengenai sebuah konsol yang pernah diciptakan oleh Nintendo, yaitu Wii U. Pada tahun 2012 lalu, Nintendo merilis konsol terbarunya yang dibebankan dengan harapan yang begitu besar. Biar bisa menjadi penantang sekaligus pesaing serius di pasaran gitu, biar bisa langsung gontok-gontokkan dengan Sony PlayStation dan Microsoft Xbox. Karena ya, sebagai sebuah konsol generasi ke-8 dari Nintendo yang mana sudah memiliki grafik kualitas HD, tentunya dan seharusnya menjadi memuaskan di pasaran bukan? Lalu saat pertama kali Wii U diumumkan, begitu banyak fans, jurnalis, dan media yang sangat antusias menanti kehadiran dan kelahiran dari konsol ini guys. Karena Nintendo menjanjikan pengalaman bermain video game yang begitu berbeda dari yang lain, dengan controller yang memiliki layar sentuh yang cukup inovatif pada masanya, dan kemampuannya untuk bermain game di layar TV ataupun di layar yang ada di Wii U itu sendiri. Tapi ya, namanya hidup ya, gak selalu mulus gitu. Seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit, benih-benih kegagalan itu mulai muncul perlahan-lahan ke permukaan. Mungkin salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan Nintendo Wii U adalah kurangnya pemahaman konsumen terhadap si produk tersebut. Karena dari beberapa sumber yang gue baca di sana-sini, banyaknya orang yang salah kaprah mengenai Wii U itu sendiri. Karena banyak konsumen yang mengira bahwasannya, Wii U itu adalah sebuah tambahan perangkat add-on untuk konsol Nintendo Wii. Mungkin ini ya gitu yang dimaksud kalau kita pengen bikin brand itu harus jelas branding dan desainnya. Biar tak menyebabkan kebingungan di antara para konsumen gitu, karena pada saat itu banyak orang yang tak mengira bahwasannya Wii U adalah konsol game mandiri gitu, bukan add-on. Hal ini menurutku menciptakan hambatan bagi si Nintendo itu sendiri. Lalu seperti yang sering gue bilang sebelumnya, jika kita mau beli konsol, ya lihat dari game-game yang ditawarkan oleh konsol tersebut gitu. Karena apa jadinya sebuah konsol tanpa game yang menarik ya kan? Jadinya ya kayak si Nintendo Wii U inilah, kurangnya game-game menarik mungkin bisa jadi penyebab kegagalan dari Nintendo Wii U itu sendiri. Karena disinyalir, Nintendo tidak mampu menyediakan library atau pustaka game yang memadai dari awal peluncuran. Karena kenapa? Karena eh karena yang membekas dan meninggalkan kesan untuk para gamer mengenai game yang ada di Nintendo Wii U itu sendiri, hanya ada dua judul teman-teman. Yaitu New Super Mario Bros dan Zombie U. Dua game itu menjadi dua game yang paling diingat. Kenapa? Ya karena game sisanya atau game yang ada di Wii U itu kebanyakan adalah game hasil portingan dari beberapa konsol generasi lama gitu. Lalu game-game kelas atas seperti Super Mario 3D World dan The Legend of Zelda Breath of the Wild dirilis terlalu lamban sampai hype dari para gamer pun habis sendiri. Sementara itu di spektrum yang sama pula, persaingan PlayStation 4 dan Xbox One yang mau diluncurkan hampir bersamaan justru lebih menarik perhatian para gamer dan fans dengan menawarkan library game yang lebih kuat tentunya. Salah satu aspek yang berperan dengan kegagalan konsol ini adalah mungkin perubahan trend dan ekspektasi pasar. Karena pada saat peluncuran, industri video game sedang mengalami pergeseran yang menurut gue cukup signifikan gitu ke arah game mobile yang ada di ponsel kalian gitu. Wii U dengan fokusnya pada pengalaman bermain yang masih terbilang konvensional dengan layout button yang sebenarnya banyak dikeluhkan gitu oleh para gamer dan fans dari Nintendo ini gitu. Tidak mampu meraih perhatian dari para gamer casual yang sedang beralih ke perangkat seluler. Bahkan beberapa dari penggemar Nintendo pun banyak yang kecewa dengan sedikitnya inovasi yang ditawarkan oleh Nintendo Wii U. Selain itu juga, Nintendo Wii U menderita permasalahan kinerja limitasi yang membuat kemampuan Nintendo Wii U terbatas. Meskipun Nintendo telah berusaha memperbaiki kinerja Wii U dalam beberapa update untuk framewarnya, tapi konsol ini masih dianggap memiliki spesifikasi tertinggal dibanding para pesaingnya yaitu PlayStation 4 dan Xbox One. Hal ini berdampak gitu pada kualitas visual dan performa game yang dirilis untuk Nintendo Wii U. Bahkan beberapa game dari pihak ketiga mengalami masalah teknis dengan pemengkasan fitur untuk berjalan di Nintendo Wii U. Dan juga waktu rilis yang terbilang menurutku kurang tepat gitu. Peluncuran Nintendo Wii U juga menurutku kena dampak dari korporasi besar lainnya. Karena Wii U dirilis di saat PlayStation 3 dan Xbox 360 atau Xbox 360 dengan kondisi yang udah cukup settle di pasaran. Bahkan udah bukan settle gitu, mereka tuh udah terbilang hampir habis masa si PS3 sama si Xbox 360 ini gitu. Lalu Sony dan Microsoft juga sedang di tengah penggodogan untuk generasi konsol berikutnya. Kalau mau head-to-head sih sebenernya antara Wii U, PlayStation 3 sama Xbox 360, sebenernya mah Wii U bisa menang gitu dari segi performa grafik gitu. Tapi permasalahannya ya itu tadi. Wii U dirilis hanya setahun sebelum datangnya PS4 sama Xbox One. Yang mungkin dengan perbedaan performa dan kualitas inilah gitu, yang membuat Wii U seperti terkesan ketinggalan zaman. Dan juga strategi permasaran dan marketing yang kurang tepat atau buruk lah gitu. Karena Nintendo seperti tidak terkesan mampu menyampaikan pesan yang jelas dan menarik konsumen mengenai apa-apa saja keunggulan yang dimiliki oleh Nintendo Wii U. Kampanye promosi yang agak-agak ambigu dan kurangnya penekanan pada beberapa faktor penting seperti tidak mengenalkan. Apa-apa saja game-game eksklusif dan fitur-fitur yang unik dimiliki oleh konsol tersebut, yang mungkin menurut gue membuat minat para konsumen menurun drastis gitu. Lalu kurangnya dukungan dari pihak ketiga gitu. Banyak developer besar yang kayak nggan gitu atau mau gak mau gitu buat mengembangkan game untuk Nintendo Wii U. Karena ya itu tadi, pangsa pasarnya yang cukup terbatas lengkap dengan segala kompleksitasnya. Yang bener-bener bikin para developer merasa ribet dibandingkan dengan dua kompetitornya, yaitu Sony dan Microsoft gitu. Makanya kan Wii U gak banyak game-game populer yang masuk ke live dari-nya dan tak mampu bersaing dengan Sony dan Microsoft dalam konteks opsi video game. Dan yang terakhir ialah menurutku harga yang dipatok terlampau mahal gitu. Wii U diluncurkan dengan harga yang menurutku relatif tinggi dibanding dengan dua pesaing lainnya pada saat itu gitu. Pada saat peluncuran, Wii U pada tahun 2012 silam, Wii U dibanderol dengan harga 5,7 juta rupiah untuk yang versi basic dan 6,7 juta rupiah untuk yang versi dilang. Harga ini menurutku gimana ya, agak-agak sulit gitu. Agak-agak sulit untuk bisa dijastifikasi dengan apa yang ditawarkan dan performa konsol dan pilihan-pilihan permainan yang tersedia gitu. Hal ini mungkin yang membuat para konsumen berbondong-bondong gitu, beralih ke konsol lain yang mungkin harganya lebih terjangkau dengan segala keunggulannya masing-masing. Namun meski gagal, Nintendo Wii U, Nintendo sendiri tidak pernah menyerah gitu. Mereka belajar dari kesalahan yang mereka lakukan di masa lalu. Pada tahun 2017, mereka akhirnya menggunakan pembelajaran tersebut untuk menggembangkan Nintendo Switch. Sebuah konsol yang bisa dibilang cukup sukses dan mendapat animo yang cukup besar dari para gamer, jurnalis, media, dan fans. Dengan adanya Nintendo Switch, apa ya, teknologinya itu kayak semacam digabungkan gitu, kayak menggabungkan dua inovasi dari Wii U dan kemampuan portability yang cukup fleksibel gitu. Dan tentu dengan dukungan dari beberapa pihak ketiga yang lebih solid dan mantap. Kegegalan dan kejatuhan Wii U memberi kita sebuah pelajaran, bahwasannya sebuah keberhasilan dalam industri video game itu memanglah tidak mudah, teman-teman. Dengan segala daru angin yang menerpa, meski memiliki branding yang kuat seperti Nintendo, tapi mungkin sebuah produk harus mudah dipahami. Katalog video game yang menarik, lalu support dari para pihak ketiga yang tentu saja harus solid juga gitu. Dan yang terakhir tentu saja harus dibanderol dengan harga yang sesuai agar semuanya apa? Agar semuanya bisa di justifikasi tentunya, teman-teman. Biar worth to money atau worth to value gitu, value to worth ya pokoknya itu. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan untuk segmen Milky Talk kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah subscribe dan mendukung channel ini sampai sejauh ini. Oh iya, jangan lupa buat follow Twitchku, Twitchku aku taruh linknya di deskripsi. Yaudah teman-teman, gimana menurut kalian Nintendo Wii U? Ya, bukan Wii biasa, tapi Nintendo Wii U gitu. Kalau di sini ada yang memiliki konsol ini, boleh tulis di kolom komentar di bawah gimana pengalaman memakai atau bermain game di Nintendo Wii U. Yaudah teman-teman, stay happy and healthy, and see you internet. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax